Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru jumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita terpaksa menikahi Tuhan Muda Antepi Untuk episode yang akan datang Namun sebelum Mimin melanjutkan untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua Mimin mau tanya dulu nih guys kalian berasal dari kota mana aja Tolong jawab pada kolom komen ya biar Mimin bisa tau Di episode kali ini semakin seru menegangkan serta bikin bapak dibuatnya Dimana disini terlihat kalau Tuhan Muda Abimana ini sedang memakai pakaian tidur bersama dengan Kinanti duduk santai di taman Dan disini rupanya Kinanti masih melamun kepikiran apa yang dikatakan oleh Iyang tentang masalah perselingkuhan Tuhan Muda Abimana Dan Tuhan Muda Abimana yang melihat Kinanti yang masih saja melamun memikirkan Perkataan dari Oma ini lalu ia membuka pembicaraannya dengan Kinanti Tuhan Muda Abimana disini mengatakan kepada Kinanti kenapa kamu masih memikirkan apa yang dikatakan oleh Iyang tentang perselingkuhan itu Kata Tuhan Muda Abimana ini kepada Kinanti Lalu Kinanti ini pun menoleh kepada Tuhan Muda Abimana sambil menganggupkan kepalanya Tanda bahwa ia masih kepikiran masalah perselingkuhan Tuhan Muda Abimana yang dibicarakan oleh Iyang Marta Dan disini rupanya Tuhan Muda Abimana berusaha meyakinkan Kinanti dengan mengatakan kepada Kinanti Kalau bukan tipenya seorang perselingkuh Ia tidak akan pernah mengkhianati cintanya Kinanti Kata Tuhan Muda Abimana ini kepada Kinanti Dan kamu harus percaya kepada saya Kata Tuhan Muda Abimana ini kepada Kinanti Lalu Tuhan Muda Abimana juga mengatakan kepada Kinanti Kalau mereka harus saring percaya dan saling menjaga hati Dan apakah Kinanti mau menjaga hatinya Kata Tuhan Muda Abimana ini kepada Kinanti Lalu Kinanti pun menganggupkan kepalanya Tanda ia siap untuk menjaga hati Tuhan Muda Abimana Tuhan Muda Abimana juga mengatakan kepada Kinanti Kalau mereka berdua ini harus saling menjaga hati Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara mereka berdua Terlihatlah kalau Tuhan Muda Abimana ini sangat menyayangi dan mencintai Kinanti Dan takut akan hati Kinanti terluka kembali dengan masalah kemarin bersama dengan Amanda Dan lalu Kinanti juga berkata kepada Tuhan Muda Abimana Kalau ia siap melakukan apapun agar hubungan mereka berdua nantinya tetap lancar Tuhan Muda Abimana juga mengatakan kepada Kinanti Hanya mereka lah berdua yang bisa mempertahankan rumah tangga mereka Dan tidak ada orang lain selain mereka berdua tersebut Di sini Tuhan Muda Abimana lalu menggeserkan badannya lebih dekat lagi dengan Kinanti Dan Tuhan Muda Abimana terlihat melingkarkan tangannya kepada Kinanti Lalu memeluk Kinanti dengan meletakkan Kinanti ini bersender di bahunya Di sini Tuhan Muda Abimana terlihat lebih tenang dan lebih bahagia lagi Begitu juga dengan Kinanti yang saat ini bersender di bahunya Tuhan Muda Abimana Terlihat lebih yakin dan lebih percaya Maklum saja mereka berdua kemarin telah terjadi kesalahpahaman dan untungnya Masalah ini pun akhirnya dapat terselesaikan Namun sampai saat ini siapa pelaku teror tersebut belum juga diketahui Meski sudah ada tanda-tandanya kalau yang melakukan tersebut adalah Radit Namun saat ini hal tersebut belum bisa dibuktikan Karena Radit ini belum mau mengakuinya Dan demi menjaga hati Tuhan Muda Abimana Seperti yang kita ketahui Kalau Kinanti ini akan menjauh dan rirarit Kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya Kemesraan antara Tuhan Muda dan Kinanti pada episode kali ini akan diperlihatkan Akan tetapi meski mereka sudah bersatu dan berdamai kembali Namun sepertinya gangguan-gangguan ini belum akan usai Karena Anita bersama dengan Reno ini sudah merencanakan sesuatu Karena mereka kemetahui kalau sebenarnya Radit ini menyukai Tuhan Kinanti Sebagai istrinya dari Tuhan Muda Abimana Sementara itu juga Radit disini Dia sudah mempunyai rencana yang lebih jahat lagi Untuk memisahkan hubungan Tuhan Muda Abimana Akan tetapi semoga saja rencana-rencana Radit dan anak buahnya ini tidak akan terwujud Dan kita doakan saja pada episode kali ini Kalau hubungan David dengan Amanda akan kembali baik Karena disini meski Amanda ini terlihat jahat Tetapi bukanlah Amanda pelakunya Namun memang juga kasihan akan David yang selalu menjadi korban cinta Dan ia selalu saja diperalat oleh Amanda untuk lebih mendekati Tuhan Muda Abimana Namun disini semuanya sudah terhalang Dan kemungkinan disini juga akan diceritakan Kalau Amanda ini nantinya akan sadar Karena semua keluarga Sudirja ini sudah tidak menyukai Amanda lagi ya guys Semoga saja Nah disini berikutnya juga nanti akan diceritakan Kalau Kinanti ini bersama dengan Tuhan Muda Abimana Selalu dalam keadaan bahagia Dan saling membagi rasa Karena mereka berdua sudah salah paham Sehingga mereka berdua pun terjadi Pertengkaran yang mereka akhirnya membuat Kinanti sangatlah sedih Untunglah Oma selalu mendukung Kinanti Dan membesarkan hati Kinanti Terutama yang Marta Yang ngamuk-ngamuk ketika mengetahui Kalau yang teman tidur Tuhan Muda Abimana ini adalah Amanda Yang Marta pun mendatangi ke kantor Tuhan Muda Abimana Lalu disana ia marah-marah kepada Amanda Sehingga membuat Amanda pun hampir saja bunuh diri Untunglah hal itu dapat dicegah oleh Kinanti Bersama dengan Tuhan Muda Abimana Sehingga kejadian itu tidak sampai terjadi Amanda ini bunuh diri guys ya Nah guys Mimin kira sampai disini dulu Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin Mimin mohon maaf Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin Tentang senetron kesayangan kita Yaitu terpaksa menikahi Tuhan Muda Antepi Dan akhirnya Mimin pun pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton